Hai dari tribunews tanya buat pertanyaan pertama buat Pak Eric Pak mungkin delapan klub ini pertama alesannya apa kemudian pembagian grup itu seperti apa sudah dibagikan tadi bukan dari drawing kemudian kedua mungkin buat para ini kan Piala Presiden ya dimana kita ketahui bahwa ini akan menjadi periode terakhir Bapak Presiden Joko Widodo ya ada yang spesial nggak Pak dari Piala Presiden kali ini itu aja terima kasih baik terima kasih kasih tribunews boleh langsung jawab hari sama barisnya jawab pertanyaannya naik Pak Ferry mau ngomong Pak Ferry Pak Ferry kita persilahkan juga ikut bergabung di atas panggung ya oke pertanyaan kamu hebat tuh ya makanya Pak Ferry di ajak ke atas silahkan Pak Ferry delapan tim kan tidak diundi pemilihannya seperti apa seperti itu ya Mas ya oke ya pertama apa namanya ada tiga klub yang selalu ikut berpartisipasi karena ini judulnya adalah Piala Presiden maka klub itu harus berpartisipasi ada Persib Bandung ada apa Persija Jakarta dan Arema juara bertahan kemudian kita juga memilih tiga tuan rumah ya ada Persib Bandung ada Solo dan Bali United nah ada empat klub lagi yang berpartisipasi memilihnya dengan mengambil kontestan yang berpartisipasi di Piala Asia ya ada Madura ada Bandung juga kemudian ada PSM Makassar dan terakhir Borneo jadi itu delapan sudah lengkap oke Majid pembagian grup tentunya berdasarkan sidit ya tuan rumah yang ada di Bandung tentunya dengan Bandung kemudian yang di Bali kita tentukan berdasarkan sidit yang ada terus yang enggak kalah penting adalah kan memang ada resistensi dari rivalitas jadi rivalitas itu jangan bertemu di awal-awal sehingga nomor satu antara Persib dan Persija kita pisahkan ya kemudian sidit lain berdasarkan peringkat dari masing-masing peringkat di kompetisi regular series pada musim yang lalu Baik boleh dilanjutkan kepada pertanyaan untuk para biasanya manggilnya Bang Arah nih Bang Arah yang spesial hadiahnya ya spesial yang udah pasti nanti juga mudah-mudahan ada kejutan lagi yang lain tapi yang pasti hadiahnya pasti lebih lebih besar dari pada sebelumnya mudah-mudahan itu menarik kalau yang lain Indosiar tetap Kenapa Indosiar ya karena kami percaya sama Indosiar ya saya enggak bahasa-bahasa orangnya ya selama ini kewajibannya on time ya kemudian apa yang menjadi kewajibannya enggak pernah ada yang one prestasi makasih ya Bu Siwi dan juga PwC kenapa karena kredibel ya udah gitu enggak dibayar lagi Hai jadi alasannya kenapa PwC karena kredibel internasional enggak dibayar di supaya kan kamu boleh tanya ya Kenapa begitu jadi saya juga bisa bisa jawab terus Kenapa enggak pakai uang negara enggak pakai APBN ya Kenapa masih pakai kalau kita bangun industri kita harus membuat swasta mau apa namanya untuk bisa berpartisipasi dan kenapa tadi Ibu Siwi dijelaskan ratingnya tinggi berapa rata-rata Bu rata-rata yang pernah kita lakukan itu 20 Pak tapi pernah ada yang mencapai 40 paling tinggi paling tinggi 41 itu waktu grand final eh final pertama Persib melawan apa ya waktu itu ya tapi pertama Sriwijaya boleh jelaskan enggak kalau 41 itu artinya gimana artinya 41 penonton TV saat itu nontonnya Piala Presiden Indonesia 41 dari dari seluruh penonton di-41 dari seratus atau 41 dari berapa 41 persen dari seluruh penonton TV yang nonton saat itu 41 persen ya itu termasuk tinggi sekali ya itu termasuk sangat tinggi jadi sekarang yang sering mencapai itu hanya timnas atau Piala atau World Cup ya hai 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 hai